Pemirsa banyaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi, MK pun angkat bicara. MK membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Mahkamah Konstitusi menggelar konferensi pers untuk memberi tanggapan terkait banyaknya laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi. Untuk menyelesaikan laporan tersebut, MK mengumumkan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pada Senin kemarin. Terdapat tiga anggota MKMK yang ditunjuk yakni Jimli Asidiki, Bintan Saragih, dan Wahidudin Adams. Ketiganya mewakili tiga unsur yakni tokoh masyarakat, akademisi, dan Hakim Konstitusi Aktif. Sebelumnya sejumlah orang telah melaporkan Hakim MK terkait kode etik. Salah satu penyebabnya yakni terkait putusan MK terkait batas usia Capres-Cawapres di bawah 40 tahun boleh ikut Pilpres asal telah pernah menjadi kepala daerah terpilih dalam pemilu. MK-MK pun akan segera bekerja. Kenapa harus secepatnya? Karena bagaimanapun juga MK, terutama kami Hakim Konstitusi, harus menjalankan tugas fungsi pembentangan kami dengan tenang. Tidak ada gangguan kecurigaan apapun seperti itu. Terutama dalam melakukan proses pengujian undang-undang saat ini. Kemudian yang berikutnya, kami juga menginginkan bahwa kepercayaan kepada lembaga ini, terutama marwah dari lembaga ini memang harus kita jaga bersama. Oleh karena itulah, kemudian kami segera memutus setelah ada laporan ini, kami klarifikasi, identifikasi, segera MK memutus untuk membentuk MK-MK.